Setelah gagal berkampanye di Polewali Mandar, karena ada kendala teknis transportasi, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan meminta para pendukungnya di Polewali Mandar untuk tetap semangat bersama-sama memperjuangkan perubahan. Anies berharap bisa berkampanye ke Polewali Mandar pada kesempatan yang lain. Saat ini saya berada di Balikpapan. Tadi malam tiba di Balikpapan, transit, lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju, dari Mamuju kemudian ke Polman, dan kita menyelenggarkan acara bersama-sama. Lalu dari Polman baru meneruskan ke Kendari. Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis, sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia. Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman untuk bertemu, untuk berinteraksi, dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan. Karena itu lewat pesan ini saya yang menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya. Mungkin saja badan kita tidak berjumpa, tapi hati kita selalu bersama. Mungkin saja fisik kita tidak bersamaan, tapi semangat dan ikhtiar untuk perjuangan kita selalu satu kesatuan. Karena itu walau hari ini tidak berjumpa, insya Allah pada waktu yang berikutnya kita bisa berjumpa. Dan sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan. Perjuangan ini adalah tentang menghadirkan rasa keadilan, tentang menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini tentang kesetaraan. Dan perjuangan itu tidak boleh terganggu dengan kita tak berjumpa. Insya Allah lewat pesan ini menjadi penanda bahwa kita selalu bersama. Terima kasih telah menonton!